Intro Saya selalu dibingungkan oleh kenapa perintah pertama dalam agama saya ikro Itu poin yang paling pertama karena Umur 3 tahun almarhum bapak saya sudah bilang bahwa Kalau kamu ikro Kamu gak akan lapar Sederhana cara beliau mengajarkan saya Jadi setiap hari setiap pulang ke rumah Bapak membacakan koran Saya duduk saat umur 3 tahun Dan membacakan koran itu dengan dieja satu persatu Picus P-I-P-C-U-S Picus Jadi bayangkan koran 12 halaman Dibaca dengan dieja Seorang tentara berpangkat sersan Tapi berpikir bahwa kalau kamu ikro Kamu gak akan lagi kelaparan dimanapun Karena itu perintah Allah pertama yang penuh misteri Saya lakonin saja Alhamdulillah umur 3 tahun setengah saya sudah bisa baca koran Dan dibalik akhirnya oleh bapak Saya baca koran dia yang mendengarkan Setiap selesai saya baca koran Bapak ngasih uang saya 5 perak 5 perak itu satu mangkuk bakso Nyuk nyangnya makasar Dan dengan tenang dia bilang Tuh kan karena kamu bisa baca kamu dapat uang Cara mengajarnya seperti itu Sebagai anak kecil yang tidak cukup makan satu mangkuk bakso Saya menganggap uang pemberian bapak saya kekecilan Sehingga saya datang ke pasar di belakang rumah Yang hampir 90% orang buta huruf Waktu itu masih tahun Ah akhirnya buka umur Tahun 68 Di Makassar tempat lahir saya 80% orang buta huruf Hanya tahu angka Hanya tahu uang Nah di tengah-tengah pasar itulah saya naik ke meja Meja ikan yang kosong Membawa kaleng kongguan Taruh kaleng kongguan di depan Dan saya memulai selalu Upacara tiap hari itu dengan Berkukuruyuk seperti ayam jantan Karena itu simbolnya Sultan Hasanuddin Pahlawan kami di goa Kalau saya sudah kukuruyuk di depan orang Semua orang akan melihat ke saya Mulailah saya membaca koran Dan mereka senang Merasa ada anak ajaib Umur 3,5 tahun bisa baca koran Rata-rata uang kembalian itu Dimasukkan ke kaleng kongguan Dan Alhamdulillah setiap hari Kaleng kongguannya penuh Sampai satu hari Bapak saya yang sersan Kaget Kok penghasilan anaknya Yang umur Mau 4 tahun Lebih banyak dari sersan Karena saya pulang Bisa dengan 2-3 kaleng kongguan Uang 5 perakan Kalah gaji sersan sebulan Untuk penghasilan satu hari Sehingga dia ngintip Ngapain anaknya ada di pasar Ternyata setelah Saya baca koran Penduduk pasar itu selalu berteriak Oe Herman Cari kok 4 angka disitu Jadi saya baca koran Sambil mencari 4 angka Dan kemudian menyebut 3, 5, 7, 9 Ternyata itu dijadikan Nomor buntut togel Jadi saya dianggap Peramal togel Udah anak ajaib Dan peramal togel Dan ternyata Ajaib Sering menang Nah sering menang Dia selalu bilang Dalam ajaran agama Islam Uang itu 2,5% Harus disetor Nah bayangin Menang togel Nyetor 2,5% Ke kaleng saya Jadi kebayangkan Kadang-kadang tidak cuma 2,5% Bisa lebih dari itu Karena saking senengnya dengan saya Sehingga kaleng itu Menjadi sangat bertambah Dan begitu bapak saya tahu Apa yang dilakukan Dasar tentara Semua orang dimaki Saya pun dimaki Ditendang Meja tempat saya berdiri Dan dia bilang Saya ajar kamu pinter Bukan untuk Ramal judi Jadi gak boleh lagi Masuk ke pasar Satu hari Ibu saya Kehabisan uang bulanan Dan mengatakan Ke bapak saya Anak perempuanmu ini Adik saya Sudah kehabisan uang susu Tolong cari uang Bapak saya bilang Gampang Tenang Nanti saya cari Ini gayanya bapak-bapak Yang tidak mau kelihatan Tidak mampu Apa yang dilakukan bapak saya Masuk ke kamar saya Dan suruh saya baca koran Dan bilang Man cari ke 4 angka disitu Jadi anda bayangkan Dia yang marah Dia yang nyari 4 angka disitu Alhamdulillah Menang Tapi begitu saya mau Ngambil hadiah Ibu saya tahu Uang Kartu SDSB Kertas SDSB Dia itu dirobek Dan mengatakan Keturunan saya Tidak ada penjudi Ini siapa yang nyuruh Bapak Untuk pertama kalinya Saya lihat perang badar Terjadi di rumah saya Tapi hebatnya Bapak saya satu Sampai bapak saya meninggal Nggak pernah cerita Kenapa dia menyuruh saya Pasang Kode buntut Jadi setelah ayah saya meninggal Tahun 82 Saya baru ceritakan itu Ke ibu saya Bahwa Tahu nggak Kenapa bapak dulu Pasang kode buntut Ya karena ibu yang nyuruh Untuk belikan susu Buat Adik saya Nah ini gaya laki-laki yang Ingin terlihat Selalu gagah Selalu mampu Nggak peduli caranya bagaimana Yang penting Anaknya tetap makan Ini yang selalu saya ingat Kondisi-kondisinya Yang membuat saya Selalu Mengingat tentang Apa itu ikrok Nah Terima kasih